Selamat datang di channel Contractor vs Owner. Pada video kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai tipe struktur dan pembebanan. Ini merupakan intro untuk masuk materi analisis struktur. Kemudian sumber yang saya ambil adalah buku Hibler Structural Analysis 8th Edition. Ini mungkin banyak perkuliahan yang menggunakan textbook ini sebagai referensi untuk belajar. Menurut saya ini bukunya sangat bagus. Jika kalian ingin melihat konten ke depan bisa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dan juga boleh tulis apapun tangkapan kalian di kolom komentar. Ini pertama tipe struktur ya. Ini klasifikasi dari struktur. Bisa dilihat di sini ada tie rod. Tie rod itu dia batang tarik atau tekan. Seperti ini contohnya. Jadi dia bisa mengalami namanya nanti gaya tarik atau tekan. Nanti kita akan belajar jenis bebannya tentu saja. Jadi nggak perlu dipusingin dulu. Nah pas ini tie rod. Bayangkan aja ini seperti batang yang di pin di sebelah sini. Di atas dan di bawah. Jadi dia bisa berotasi di sini, bisa berotasi di sini. Seperti itu. Ini penampangnya yang di sebelah sini. Sebelah kanannya dari gambar tie rod. Jika kita lihat dari atas bisa gambarnya bulat. Bisa siku, bisa U, dan lain-lain. Nah ini penampang ya. Cross section ini penampangnya. Jadi kalau kita lihat dari atas nih. Bentuknya seperti apa sih dia. Nah kemudian ada beam. Beam ini balok. Dia elemen horizontal. Nah ada beberapa jenis. Bisa aja dia simply supported. Saya zoom ke sebelah sini ya. Simply supported itu bayangkan seperti engsel pintu di sebelah kiri dan sebelah kanan dikasih roda. Artinya dia bisa berotasi di sini. Sedangkan dia di sini ditahan. Meskipun pada perhitungannya kita anggap nih rodanya ini nahan. Jadi ini balok ini nggak bisa diangkat ya. Kalau rodakan ini bisa diangkat nih. Balok yang ini bisa diangkat ke atas. Kenyatanya ini dianggap nggak ya kalau dalam perhitungan. Meskipun pada faktanya mungkin aja bisa diangkat. Tapi kalau struktur yang super berat ya nggak mungkin diangkat juga gitu. Nah ini contohnya seperti ini. Simply supported. Kemudian ada cantilever beam. Cantilever ini ditopang di satu sisi. Ini kaku. Fix. Rigid. Sambungannya kaku. Kaku artinya bener-bener ini menyatu. Satu kesatuan gitu lah. Bisa dibilang seperti itu. Sama untuk yang bawah. Bedanya dia dua sisi. Yang ini satu sisi. Biasa ini di balkon. Yang di bawah ini biasa di tengah. Nah ini baru perkenalan aja. Bisa juga dia seperti ini. Ada banyak pin apa? Pin atau rollernya. Ini roller ya kalau ini. Gambarnya roda. Ini menerus. Contohnya ya pada jembatan. Nah jadi seperti itu. Ini profil I. Jadi tadi ada yang C. Ada yang bulat. Ada juga yang I. Ini biasa pada balok baja. Wide clanks itu biasa. WF. Biasa sebutnya. Ini seperti ini. Nah ini contohnya balok prategang di sebelah kanan. Ini pada jembatan. Ini sama. Ini jadi dia nggak dibikin kaku. Seperti cantilever tadi. Nggak dibikin satu kesatuan. Rigid cantilever yang apa? Atau bahkan yang bawahnya. Yang fixed supported beam. Dia tidak dibuat seperti ini. Karena ini ada apa? Dia harus diberikan rongga ruang. Untuk jika ada pergerakan gitu ya. Nah kalau nggak diberikan ruang. Jika ada dia pergerakan. Mungkin akibat lateral gempa atau apapun itu. Nah ini bisa malah yang terjadi. Bebannya makin besar gitu ya. Karena dia terlalu kaku. Nah jadi bisa dipasang dengan simply supported. Yang seperti tadi. Yang ada sendi dan roll. Sendi atau pin itu ya. Kita sebut sendi biasa. Seperti yang pintu itu. Nah. Ini juga contoh-contoh lainnya. Ini sambungan baja seperti ini. Kemudian ini ada tulangan dari beton ya. Kalau beton ini dicor semua. Composite jadinya seperti yang fixed supported. Yang jadi kesatu kesatuan. Nah itu kaku itu. Kalau dicor semua. Kita lanjut lagi. Ini adalah contoh kolom. Yang elemen vertikal. Ini balok. Yang menggunakan baja. Jadi kalau kolom. Dia fokusnya adalah gaya tekan. Dominannya. Kalau ada beam. Balok. Biasa ada momentnya. Itu aja. Kemudian. Balok juga ada geser juga sih sebenarnya. Nah ini untuk selanjutnya adalah trust. Nah tapi nggak usah dipusingin dulu. Untuk gaya-gaya yang tadi. Nanti bakal kita bahas di bawah. Nah ini trust. Ini kita lihat gambarnya. Seperti ini. Jadi dia terdiri dari gabungan batang tarik tekan. Meskipun pada kenyataannya. Ini ada gaya moment juga nanti. Cuman momentnya kita abaikan. Nah jadi makanya tinggal tersisa tarik tekan. Oke. Lanjut lagi. Struktur kabel. Pada jembatan. Nah ini ngitungnya nggak manual ya. Pake program. Tapi basicnya ini harus dipelajari dari sekarang. Kemudian ini namanya frame. Terdiri dari kolom. Dan balok. Sambungannya bisa bermacam-macam. Rigid tuh yang kaku tadi. Yang satu kesatuan. Sedangkan pin itu yang masih bisa berotasi. Tidak sekaku rigid. Itu aja. Gampak. Bedain ya. Dia mengalami namanya gaya. Tarik tekan. Geser. Dan moment. Tarik tekan itu kalian bayangkan ya. Seperti ditarik dan ditekan. Seperti itu aja. Kalau geser itu. Dia arah. Arah tegak lurus dari tarik tekan. Nah itu namanya geser. Sedangkan moment itu dilenturin. Jadi misalnya ada beban di sini. Maka dia melentur. Nah itu. Itu efek. Efek dari moment. Bayangkan yang simple aja. Seperti itu. Kemudian ini frame. Tadi yang tadi frame-nya. Ini penjelasannya. Kemudian ada surface structures. Contohnya seperti ini. Nah ini masif ya. Areanya luas. Table strukturnya bisa dibilang tipis. Jika dibanding dengan luasan area yang besar ini. Dan tentu ini desainnya gak sembarangan. Harus benar-benar kuat ya. Kemudian kita masuk ke loads. Jenis beban ada apa aja sih. Nah. Kalau di Indonesia kita bisa mengacu. Pada SNI. Kalau di luar ISCE. Terus kemudian design coach-nya juga ada. Ini general nih maksudnya. Isinya ya. Secara umum beban-beban nih. Berapa sih nilainya. Kalau misalkan ruangan. Koridor. Berapa. Berapa angka bebannya segala macem. Itu bersifat umum. Kemudian ada yang bersifat design. Design ini misalkan mau design. Jembatan. Mau design. Struktur beton. Baja. Nah itu masing-masing punya design code-nya. Masing-masing kita juga sama. Di SNI ada SNI beton. Ada SNI baja. Dan lain-lain. Nah ini untuk yang pertama adalah. Dead load. Atau beban sendiri ya. Beban sendiri nih ya. Beban dari strukturnya. Jadi strukturnya misal seperti balok. Balok tadi. yang bentuknya I. Atau balok beton itu pasti ada beratnya sendiri. Itu perlu diperhitungkan. Nah ini ada tabelnya ya. Bisa dilihat di sini. Ini ngambil dari code aja sih sebenarnya. Jadi nanti kalau kita design menggunakan program. Pastikan angka-angka ini sudah masuk. Tergantung dari desainnya. Supaya bisa merepresentasikan struktur sesungguhnya. Kemudian ini ada dinding. Lantai segala macem juga ada. Nah ini salah satu contohnya. Ngitung. Ini. Misalnya ada balok I di bawah. Kira-kira beban yang dipikul oleh dia. Itu apa aja ya. Nah kalau seperti ini kasusnya ada. Lantai. Dari beton. Pelat maksudnya. Kemudian ada dinding bata. Terus pasterannya. Nah itu perlu dihitung semua. Ini yang dilakukan ya. Ini satuannya masih in. Nanti untuk video selanjutnya bakal menggunakan sumber yang. Satuan internasional. Pake meter. Dan gayanya Newton. Nah ini dihitung aja. Tinggal masa jenis. Atau berat jenis. Dikali dengan ya luas atau volumenya. Tergantung dari ininya angkanya. Nah ini concrete slab. Mantainya dihitung. Plaster. Plasteran. Terus ini batanya. Dihitung semua. Yaudah. Kalau udah di total aja. Jadi berapa per meter. Per dalam satu. Kalau ini bukan meter. Dalam satu kaki. Fit. Itu berapa pounds. Gitu. Nah dia kalau seribu pounds itu. Dia menggunakan kip. Kilopounds. Jadi pake k. Jadi 1k. Ini 1,06k. Per fit. Jadi sedikit-sedikit kita juga belajar. Satuan untuk keluar. Biar tau lah minimal. Nah kalau biasa. Kalau kita di nanti dalam kilo newton per meter. Hasilnya. Seperti aja bedanya. Kemudian ada life load. Life load adalah beban ya. Beban ini manusia. Yang di dalamnya. Berapa kira-kira. Misalkan kalau area yang jarang ditempatin. Ya pasti angka per meter perseginya. Kilogramnya kecil. Misalkan kalau yang sering ditempatin. Misalkan bisa sampai 300 kg lebih. Jadi dalam 1 meter persegi. Bayangkan 1x1 meter. Itu penggali sekolah yang kayu ya. 1 meter kan. Yang di dalamnya kira-kira ada 300 kg. Nah itu bagi aja. Ada berapa orang itu kira-kira. Ini tergantung dari fungsi ruangannya. Ini building loads. Ya tadi ada code-nya. Kita punya S&E-nya. Untuk mendapatkan angka-angka tadi. Misalkan untuk ruang kamar. Itu berapa bebannya. Tentu lebih kecil dari koridor ya. Pasti. Nah ini contohnya seperti ini. Ini nanti ada tabelnya lah. Bisa dilihat langsung aja di S&E-nya. Kira-kira berapa sih beban-bebannya. Nah ini untuk desain. Keperluan desain ya. Nah ini ada contoh. Reduction dari live load. Jadi beban itu bisa direduksi. Jika menunggui syarat-syarat tertentu. Nah ini bisa dilakukan perhitungannya. Tujuannya kalau misalkan memang. Luasannya ini benar-benar luas ya. Dia. Apa. Menggunakan influence area-nya ini. Lebih. Besar dari 37,2 meter persegi. Itu aturannya. Nah ini tinggal masukin rumus aja. Kalau dia KLL-nya di dalam. Interior kolom. 4. AT ini tributarinya. Luasannya maksudnya. Kemudian L0 ini. Live load awal. Jadi live load awal mungkin besar. Tadinya besar. Dengan menggunakan sistem reduksi ini. Bisa menjadi lebih kecil. Jika menunggui syarat-syarat tertentu tadi. Nah yang 37,2 ini. Itu di antara kolomnya ya. Nah ini contoh soal aja. Yang seperti ini. Sama. Nanti dia intinya dia ngitung. Dengan rumus yang tadi. Yang tadinya dari 50 jadi 29. Itu maksudnya reduksi dari live load. Tapi ya lagi-lagi harus lihat syaratnya. Nah ini perhitungannya harus lebih besar dari 400 feet square ya. Kaki persegi. Atau 37 ku tadi ya. 37 meter persegi tadi. Kalau ini perhitungannya dalam feet. Nah ini. Jadi ini sebenarnya kasusnya ini adalah gedung dua lantai ya. Gedung dua lantai punya kolom interior. Ini kolom interior nih kalau dilihat dari atas seperti ini nih. Buat sebagai gambaran aja. Jadi jarak antar kolomnya ini dua-dua kaki. Jadi flat roof loadingnya 20 pounds per feet square. Nah jadi tentukan berapa kolom paling bawah tuh menahan bebannya berapa gitu. Jadi kita pakai tributari area aja. Kita bagi sama gitu. Setiap kolom tuh ya dua-dua kali dua-dua gitu kan. Karena jaraknya sama. Nah cuman bedanya dia ada lantai atap, lantai dua, lantai satu gitu kan. Lantai ground. Nah kalau di lantai atap dia ngitung. Dia pengen ngitung roof life loadnya. Roof life loadnya ini 20. Nanti bisa ada di code. Tapi nggak bisa direduksi. Nggak bisa di... Nggak bisa di... Sebentar. Ini maksudnya ground floor. Kolom. Apa dia menopang beban hidup dari atap itu segini. Yang ngitung. Dikali dengan luasnya. Sekian. Nah ini tadinya ini 9,68. Ini nggak bisa dikurangin. Kenapa? Karena ini beban atap. Bukan beban lantai. Yang boleh dikurangin itu life load lantai. Yang rumus L itu tadi. Nah jadi lantai atap paling atas tuh. Jadi kan ada lantai ground, lantai dua, lantai atap. Lantai atap itu nggak boleh dikurangin. Jadi tetap dimasukin segini. Nah untuk lantai kedua. Dia kan bisa diinjek orang, bukan atap. Jadi bisa pakai rumus yang tadi. Seharatnya tetap penuh ini. Nah jadi tadinya 50. Jadi 29,55. Nah lumayan gitu kan. Jadi 29,55 ini dikali dengan luasannya dapet sekian. 14,3. Nah jadi lantai roofnya ini segini. Lantai. Jadi kolom paling bawah itu support beban dari lantai dua dan lantai atap. Kolom di lantai duanya. Kolom lantai duanya ini mungkin dianggap nggak ada ya. Jadi kita ngomongin lantai aja. Jadi kolom di bawah yang ini. Dia support lantai di atasnya nih. Lantai di atas ini lantai dua. Dan lantai di atasnya lagi merupakan atap. Seperti itu. Yang atap nggak boleh dikurangin. Tapi yang bawah boleh dikurangin. Karena yang atap itu ya udah atap segitu nilainya. Sedangkan yang bawah. Ini kan karena dia memiliki syarat yang lebih besar dari 400 feet square. Ini makanya dia boleh dikurangin. Jadi seperti itulah. Untuk detailnya nanti bisa lihat aja di bukunya. Perhitungannya. Tapi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nah ini beban jalan. Beban jalan juga ada nih. Code-nya. Dari ASTO. Terus beban untuk rail. Jembatan rail. Terus ada beban impact. Ini juga dari ASTO. Ini ada rumusnya. Terus ada beban angin. Beban angin ini cukup penting juga ya. Ini kalau bisa juga disini. Rumusnya ini mirip seperti energi kinetik. Kalau bisa dibilang ya. Ada V kuadrat dan konstan di depannya. Kemudian ini rumusnya ya. Jadi ini kalau di luar negeri ini ada apa? Di Florida ada badai ya gitu. Bisa merusak. Nah ini makanya perlu diperhitungkan ya. Ini nilai-nilai koefisiennya bergantung dari elevasinya. Semakin tinggi dia semakin besar faktor kaset. Semakin besar faktor kaset bebannya semakin besar. Artinya desainnya harus lebih kuat. Nah ini juga sama ini untuk tekanan ya. Tekanan dari apa? Angin untuk bangunan yang tertutup. Nah ini ada rumusnya. Nah ini tinggal dimasuk-masukin aja tergantungnya. Dia jadi seperti apa kondisinya bisa dilihat aja. Nah ini maksudnya. Ini ada koefisien-koefisiennya. Tinggal diikutin aja. Lihat sisi mana yang mau dihitung. Jadi semua sisi ini harus dihitung ya. Harus dipastikan semuanya ini aman. Nah jadi ini tujuannya buat dapet aja bebannya berapa. Nah ini contoh soalnya. Dia jadi dikasih tau data kecepatan anginnya. Kemudian dikasih tau koefisien-koefisiennya. Tinggal dimasukin aja. Jadi dapet key set. Terus dia juga ngitung untuk tekanannya ya. Tekanannya dia hitung juga. Nah jadi dari sini. Apa? Nanti jadi dia ngitung koefisiennya ini berdasarkan ketinggian. Yang berdasarkan ketinggian. Juga nanti nilai key setnya juga berdasarkan ketinggian juga. Semakin tinggi tentu keynya ini semakin besar. Itu karena angin. Untuk gedung tinggi ini makin berpengaruh. Nah ini dari sini. Dari sini dia nggak selesain kenapa? Karena dia ngitung lagi. Di bawah dia ngitung. Untuk beberapa kasus. Ada yang windward wall. Ada yang leeward wall. Side wall. Windward roof. Leeward roof. Nah ini tadi. Nah ini lihat gambar sini. Nah jadi dia hitung semuanya. Kira-kira beberapa bebannya. Karena beda-beda nih. Setiap dari kondisi ini. Ini tentu aja bisa dihitung ya nanti. Kalau pengen lihat lagi bukunya. Kemudian ini ada lagi rumus. Untuk sign-nya. Sign ini tanda. Tanda atau markala. Bisa dibilang. Jadi itu pun juga bisa dihitung gitu. Nah contohnya seperti ini. Nah ini pun juga ada perhitungan strukturnya. Jadi nggak sembarangan. Terus beban salju. Yang kita nggak hitung di Indonesia. Karena nggak ada salju. Ini juga ada. Di sini. Beban salju. Nah kalau di program seperti e-taps. Mungkin kita harus masukin ya. E-taps itu program untuk analisis struktur. Kalau program seperti tagline yang udah canggih. Ini kita tinggal di cross aja. Jangan dimasukin kombinasi dari salju. Kan ini bakal nama-nambahin berat struktur. Apa? Beban strukturnya. Contoh dia ngitung salju. Terus ada beban gempa bumi. Nah ini dia bahas secara general aja sih sebenarnya ini. Nah ini untuk lebih lanjutnya nanti akan dibahas di materi khusus lah. Untuk beban gempa bumi. Karena ini ada mata pelajarannya sendiri. Dinamika struktur. Yang ini. Kemudian hidrostatik. Dan tekanan dari tanah ya. Hidrostatik itu biasanya sih air. Sairan. Dan dari tanah itu juga perlu diperhitungkan kalau struktur-struktur tertentu. Misalkan yang untuk menahan air gitu. Seperti bendungan contohnya. Itu ya. Atau dinding. Dinding yang sebelahnya tanah. Itu semua perlu diperhitungkan. Nah seperti itu. Kemudian ini desain struktur. Yang pertama adalah metode ASD. Kalau label stress design itu gampang. Jadi misalkan. Bebannya. Ini misalnya seperti ini ya. Jadi struktur desain ini kita misalnya ada beban. Ada tahanan. Misalkan kalau bebannya ini 10. Kalau menggunakan metode ASD. Misalnya faktornya 3. Yaudah jadi kita anggap 30. Seolah-olah bebannya 30. Kenapa bisa dibikin besar sekali? Karena itu ya supaya faktor keamanan aja gitu. Jadi dia menggunakan single factor of safety. Jadi satu faktor keamanan. Selesai. Seperti itu aja. Nah ini contohnya nih. Jadi diberikan. Jadi misal sendiri nih. Misal DL aja beban sendiri. Yaudah kombinasinya beban sendiri. Bisa 0,6 beban sendiri tambah 0,6 beban angin. Bisa 0,6 beban sendiri tambah 0,7 beban gempa. Itu kombinasi dari ASD. Kemudian ini LRFD. Kalau LRFD ini sedikit lebih ribet. Karena basicnya ini adalah probability ya. Jadi diambil dari probability. Mungkin kalau dilihat di sini ya lebih ribet lah. Karena ada ini misalkan 1,4 DL. Kemudian 1,2 DL tambah 1,6 LL. Tambah 0,5 ini snow salju. Terus 0,9 DL tambah 1 wind. Atau tambah 1 earthquake beban gempa. Nah ini probability-nya mainnya di sini. Jadi kalau misalkan terjadi gempa. Nah ini DL-nya mungkin 0,9. Terus life load-nya udah pada pergi. Nah misalkan seperti itu. Jadi ada probability, ada pertimbangan tertentu. Dan angkanya ini dari probability. Kemudian ini ada contoh soal. Ini nge-review yang tadi. Kita ngitung berapa sih ini. Berapa nih beratnya nih. Misalkan struktur seperti ini. Ya intinya kan tinggal ngitung aja. Gamma dikali ya maaf. Volumenya gitu. Ngitung beban. Terus ada ya ini. Ngitung apa. Beban salju dan lain-lain. Nah ini tadi kita review ya. Kita lihat tadi udah belajar jenis-jenisnya. Tie roots di mamakolom. Kemudian belajar mengenai pembebanan. Pembebanan semua ini. Code-nya ada. Nah jadi sekian untuk chapter 1. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Ini baru intronya aja. Nanti ada lanjutannya lagi. Terima kasih karena sudah menonton.